Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Eric Ten Hag belum terlalu senang dengan komposisi squad yang ada di Manchester United Ia menargetkan pemain baru di 4 posisi pada musim panas 2023 Dalam 2 dendela transfer terakhir Ten Hag telah diberi kebebasan untuk mendatangkan total 9 pemain baru 4 diantaranya adalah pemain pinjaman Aktivitas transfer MU diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga awal musim 2023-2024 Setidaknya 4 pemain baru dikadang-kadang akan datang Dalam laporan ESPN, 4 pemain baru tersebut akan menempati 4 posisi yang berbeda Di antaranya keeper, back sayap, gelandang tengah, dan penyerang tengah Hari Ken kembali gagal meraih Trophy Mayor bersama Tottenham Mereka baru saja tersingkir dari Liga Champion musim 2022-2023 Lalu apa langkah yang harus dilakukan hari Ken jika ingin juara Musim 2022-2023 dianggap sebagai momen yang tepat bagi Tottenham untuk meraih Trophy Setelah 16 tahun puasa gelar, tim London Utara dinilai punya squad yang cukup kompetitif Dan pelatih hebat pada diri Antonio Conte Tottenham kemungkinan besar akan mengakhiri musim nil gelar lagi Sebelum gugur di Liga Champion, Tottenham lebih dahulu gagal meraih gelar Carabao Cup dan Piala FA Masih ada Premier League yang bisa diraih Tetapi kemungkinannya sangat kecil Bagi Hari Ken ini adalah musim sulit lainnya Hari Ken memang telah mendapatkan status top score sepanjang masa Tottenham Namun status itu tidak disertai dengan raihan Trophy juara Jamie Carragher menyarankan Hari Ken untuk pindah klub jika ingin punya peluang meraih Trophy lebih besar Jika tujuannya adalah tetap bermain di Inggris Jamie Carragher melihat MU adalah pilihan yang bisa diambil Klub Liga Inggris Manchester United inginkan 3 bintang Harry Ken, Jude Bellingham, dan Mason Mount di bursa transfer mendatang Manchester United sebagaimana diketahui meminati tanda tangan gelandang bursa Dortmund Jude Bellingham dan striker Tottenham Hotspur bernama Hari Ken Sementara itu Mason Mount muncul sebagai opsi pengganti Jude Bellingham jika MU membakar uang guna memboyong Hari Ken dari Tottenham Hotspur Hari Ken dinilai menjadi jaminan yang paling lebih realistis bagi pasukan Eric Ten Hag mengingat Tottenham gagal total dalam meraih Trophy Jika ujung-ujungnya setan merah tidak mendatangkan Bellingham Mason Mount bisa menjadi opsi MU yang mana pria asal Inggris itu mulai kehilangan tempatnya di Chelsea Jika MU berhasil mendapatkan semua pemain incaran terutama Hari Ken dan Jude Bellingham Niscaya setan merah sudah berada dalam satu langkah kembali kejayaan pada musim depan Sebuah sanjungan diberikan Owen Hargreaves kepada Facundo Pellistri Ia menilai sang winger layak diberikan lebih banyak kesempatan di tim utama Manchester United Owen Hargreaves menilai Pellistri memiliki karakteristik winger-winger klasik Ia percaya para striker sangat menyukai bermain dengan winger seperti ini Hargreaves pada kesempatan yang sama mendukung agar Eric Ten Hag lebih sering memainkan Pellistri di lini serang MU Ia percaya sang winger bisa memberikan kontribusi yang lebih besar jika ia diberikan kesempatan bermain yang leguler Karena kekalahan 7-0 sebatas rugi 3 poin Manchester United nyatanya jadi tim dengan kemenangan terbanyak di Eropa Kangkangi Barcelona, Real Madrid, hingga Paris Saint-Germain Opta membeberkan bahwa MU rupanya unggul telak sebagai tim dengan kemenangan terbanyak di 2022-2023 Dari 5 Liga Top Eropa Hasil positif atas Betismer berarti total setan merah sudah mengukir 31 kemenangan di seluruh kompetisi edisi 2022-2023 Impresifnya itu merupakan catatan terbaik di antara tim-tim yang bermain di 5 Liga Top Eropa Dimana MU mengangkangi Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Napoli Bahkan si tetangga berisik Manci tikus 5 tim terakhir ini semuanya hanya bisa mengukir 27 kemenangan di berbagai ajang Ada kabar baik datang bagi Manchester United Keeper incaran mereka David Raya dikabarkan siap pindah ke Old Trafford di musim panas nanti Laporan Fabrizio Romano mengklaim bahwa sang keeper memutuskan untuk meninggalkan Brentford di bursa transfer yang akan datang Ia merasa sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar Ia ingin bermain di tim yang bersaing di level Eropa dan juga bertarung untuk memenangkan tropi juara Ia merasa Brentford tidak bisa mencapai itu dalam waktu dekat ini Sehingga ia menilai saatnya yang tepat untuk pindah Laporan tersebut mengklaim bahwa David Raya membuka diri untuk pindah ke Manchester United di musim depan Ia tahu bahwa MU mengincar jasanya Ia menilai setan merah bakal jadi opsi yang bagus baginya untuk melanjutkan karir Ia percaya setan merah sedang membangun proyek yang bagus bersama Eric Denhaq Itulah mengapa ia menunggu tawaran MU untuk pindah ke Old Trafford di musim panas nanti Ada kabar baik bagi Manchester United Bayern München mempersilahkan setan merah untuk mempermanenkan jasa Marcel Sabitzer di musim panas nanti Laporan Bleed mengklaim bahwa Bayern München sejauh ini ikhlas jika Sabitzer pindah ke MU Julian Nagelsmann menilai sang gelandang kurang cocok dengan skema permainan Bayern München Sehingga ia hanya jadi pelapis abadi jika bertahan di squad di Rotten Demi kebaikan bersama Bayern München menilai Sabitzer sebaiknya pindah ke MU selamanya di musim panas nanti Bayern München mematok harga yang cukup murah untuk Sabitzer Mereka hanya membandrolnya seharga 20 juta euro saja di musim panas nanti MU sendiri dilaporkan puas dengan kinerja Sabitzer sejauh ini Namun mereka tidak mau buru-buru mempermanenkan sang gelandang Mereka berencana menunggu hingga akhir musim nanti sebelum memutuskan apakah mempertahankan atau melepaskan sang gelandang Anthony menunjukkan penampilan cukup bagus saat MU berjumpa Real Betis Meskipun begitu winger asal Brazil itu harus rela menerima kritik dari sang manajer Eric Ten Hag Anthony mencetak gol indah ke gawang Real Betis Anthony setelah menerima umpan dari Bruno Fernandes melakukan gerakan khas Dia kemudian melepaskan tendangan melengkung dengan kaki kiri dan masuk ke gawang Real Betis Hanya saja gol indah itu tidak membuat Anthony terbebas dari koreksi Eric Ten Hag Eric Ten Hag tidak puas dengan performa Anthony di babak pertama Akan tetapi pada babak kedua sang manajer melihat ada berbaikan Mantan pemain Ajax itu dinilai membuat kemajuan yang pesat setelah jeda pertandingan Frankie De Jong masih terus dirumorkan menjadi incaran utama Manchester United di musim panas 2023 Sang pemain akhirnya buka suara untuk menepis rumor tersebut Ironisnya Barcelona justru tersingkir di pasal grup Liga Champion Barcelona bahkan tersingkir juga di Liga Eropa oleh MU Kendati demikian Frankie De Jong tidak berubah pikiran Saya saat ini tenang-tenang saja karena saya ingin bertahan di Barcelona Saya belum mengubah pikiran saya Kata De Jong Saya selalu bermimpi bermain di Barcelona dan saya ingin sukses di sini Jadi saya sekarang akan terus bermain untuk Barcelona Tegasnya Kylian Mbappé diminta Rio Ferdinand untuk naik level dengan meninggalkan Paris Saint-Germain Dan pindah ke Premier League Khususnya Manchester United Hal ini menurut Rio Ferdinand bisa membantu Kylian Mbappé meraih gelar Liga Champion Kylian Mbappé sebelumnya dikabarkan nyaris bergabung dengan Real Madrid secara gratis musim panas lalu Sebelum ia memperpanjang kontrak dengan Paris Saint-Germain Pemain yang sudah mengoleksi 18 gol dan 4 asis di Liga Prancis musim ini Tentu berhasrat melengkapi koleksi tropinya Meskipun baru berusia 24 tahun Kylian Mbappé sudah memiliki berbagai tropi Baik di level individu, domestik hingga internasional Seperti Piala Dunia Namun selama bermain dengan Les Parisien Ia belum pernah meraih gelar juara Liga Champion Dilansir dari Metro Legenda United Rio Ferdinand Menawarkan saran transfer kepada Kylian Mbappé Manchester United Premier League adalah Liga terbaik dan paling menghibur di dunia Liga paling kompetitif di dunia 100% Manchester United menang besar saat menjalani leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023 Walaupun begitu, Lisandro Martinez merasa MU belum aman Di samping penampilan The Red Devils yang membaik Lisandro Martinez menginginkan agar rekan-rekannya tidak jemawa Sebab masih ada satu laga yang harus dimainkan di kandang lawan Lisandro Martinez memilih fokus pejelang laga-laga yang akan datang Pemain yang dijuluki The Badger ini enggan tenggelam dalam euforia Apalagi menulut Lisandro Martinez Manchester United sempat bermain buruk di babak pertama Sampai harus menyudahi 45 unit pertama dengan skor 1-1 Gol Real Betis juga berasal dari kesalahan tim Hal ini menunjukkan bahwa MU masih menyimpan kelemahan yang berbahaya bagi diri sendiri Barulah di babak kedua, MU meledak Tiga gol tambahan berhasil disarankan ke gawang perwakilan Liga tersebut